Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu Dan diberikan kelancaran Baik itu rejeki dan juga hal-hal positif yang lain Amin amin ya Allah Ketemu lagi sama gue Jo Di salah satu channel kesayangan kita pastinya RNGTV Bentar bro buka dulu Ngap juga kalau ngomong panjang lebar cepet pake masker Dan gimana teman-teman Kondisi covid sudah berlalu berapa bulan Dan kita sudah mulai masuk ke fase hidup new normal Dan beberapa roda perekonomian sudah mulai berjalan Dan disini pastinya Nggak jauh-jauh kita mau membahas Sebuah motor yang sangat fenomenal Yang baru di launching oleh salah satu pabrikan ATPM besar Yang ada di Indonesia yaitu PT Kawasaki Motor Indonesia Dan teman-teman penasaran unitnya apa? Unitnya adalah teman-teman masih sudah tahu ZX25R Ini dia Listen Ini dia Tidak aku 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 dan buat temen-temen ZX25R ini pertama kali diluncurkan pada ajang Tokyo Motor Show tahun 2019 dan Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara pertama yang meluncurkan produk ini jadi boleh dibilang grand launchingnya pertama kali diadakan di Indonesia target awal dari Kawasaki itu sendiri meluncurkan produk ini pada kurang lebih di pertengahan April namun karena pandemi COVID-19 baru berhasil diluncurkan beberapa waktu yang lalu dan disini Aranje Motorsport merupakan salah satu dealer non Kawasaki yang memiliki unit ini pada fase-fase awal pengiriman dari Kawasaki Motor Indonesia so bakal kita bahas lebih detail mengenai motornya kalau yang lain sudah pernah bahas ZX25 ini di dealer Kawasaki kita bahas langsung di tempat kita sendiri di Aranje Motorsport stay tune bro nah kalau kita lihat dari peluncuran ZX25R ini jadi Kawasaki meluncurkan sebenarnya dua varian yang pertama tipe base atau tipe standar yang hanya dikeluarkan dalam satu varian warna dan satu lagi tipe upper trimnya atau tipe tertingginya ABS Special Edition dikeluarkan dalam tiga varian warna kalau kita lihat hampir semua berusaha untuk mereview tipe teratasnya cuma kali ini dari Aranje Motorsport pendekatan yang kita lihat beda dimana harga motor ini masih di bawah 100 juta alias sekitar 96 juta sudah 4 silinder dan ini adalah tipe base atau tipe dasarnya jadi yang bakal kita lihat lebih dalam adalah bukan tipe Special Editionnya karena harganya sudah di atas 100 juta kita lihat yang harganya lebih affordable, lebih terjangkau yaitu tipe base nah tipe base ini sendiri hanya diluncurkan dengan satu varian warna yaitu warna hitam metalik dan ini memang dibuat oleh Kawasaki untuk ZX25 walaupun tipe base supaya tampilannya pastinya lebih oke dan selanjutnya tipe base atau tipe standar ini memiliki beberapa perbedaan dengan tipe ABS Special Edition yang pertama yang pasti ABSnya jadi motor ini belum dilengkapi dengan ABS atau yang disebut dengan Anti Lock Braking System sistem pengeremannya dan yang kedua motor ini belum dilengkapi dengan frame slider dimana tipe atasnya sudah dilengkapi dengan frame slider sebagai standar bawaan dari motor tersebut dan selanjutnya kalau kita lihat lagi motor ini belum dilengkapi dengan single seater ABS SC sudah dilengkapi dengan single seater sebagai standar dan satu hal yang boleh dibilang agak mencolok dari perbedaan ini yang mungkin fungsinya boleh dibilang dinanti-nanti oleh semua orang itu adalah quick shifter jadi untuk ZX25R ABS SC sudah dilengkapi dengan quick shifter dan quick shiftnya keren bro bisa auto up dan auto down bahkan sekelas ZX636 pun yang diluncurkan tahun 2018 belum dilengkapi dengan auto down nah kurang lebih itu perbedaannya tapi tunggu dulu bukan berarti motor ini miskin fitur jadi dari harga yang ditawarkan Kawasaki itu sendiri harganya sangat menarik motor ini di kisaran 96 juta dan beberapa fitur tambahan ditambahkan di versi ABS Special Edition harganya di 112 juta 900 ribu rupiah hmm, makin bingung kan? belum tentu motor ini tidak laku karena basic speknya sudah oke juga nah, habis ini kita lihat apa spek dasar yang disematkan oleh Kawasaki terhadap ZX25R ini dimana varian bawah dan varian atas juga ikut memilikinya oke bro, lanjut lagi kalau kita lihat lebih dalam ternyata untuk tipe standarnya pun sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang menarik yang boleh dibilang mungkin tidak ada di kompetitor sekelas motor 250cc-nya contoh yang paling gampang yang kita lihat adalah dari sistem pengeremannya disini kalipernya sudah menggunakan radial 4 piston dimana rata-rata motor sekelasnya masih menggunakan aksial nah, sebenarnya kalau dilihat bedanya radial sama aksial kalau misalnya radial bentuk bautnya mengarah ke depan kalau aksial biasa mengarah ke samping dimana radial ini hampir sama dengan hampir semua Moge sudah menggunakan radial dan MotoGP pun menggunakan teknologi pengereman radial karena lebih rigid dan respon pengeremannya yang pasti lebih baik walaupun istilahnya disknya hanya satu so di sebelah kanan doang tapi ini semi-floating jadi harusnya sih untuk pengereman cukup mumpuni nah, dari sistem pengereman kita coba ke mesinnya nah, ZX25R ini sendiri dilengkapi dengan mesin 250cc 4 silinder inline atau 4 silinder segaris nah, buat mesinnya ini sendiri menghasilkan tenaga sebesar 51 PS nah, kalau kita bandingkan dengan yang generasi sebelumnya hanya menghasilkan 39 PS yang 2 silinder jadi mengalami kenaikan sebesar 12 PS wow, lumayan ya jadi, kalau kita lihat disini leher knalpotnya ada 4 sebenarnya 250cc tapi pistonnya ada 4 berarti masing-masing pistonnya hanya 60 ukuran 60 sekian lah istilahnya cuman ya, motor ini pastinya sih sangat bertenaga karena kemarin sempet gue coba dan tenaganya lumayan oke lah untuk ukuran 250cc dan selanjutnya kita lihat knalpotnya underbelly jadi agak sedikit ngumpet dan ngolong desainnya stylish bro dan sporty jadi nggak terlalu nongol keluar selanjutnya rangka nah, rangkanya sudah di develop based on WSBK jadi, sudah dipastikan rangkanya ringan dan yang pasti tetap kokoh karena kebutuhannya memang untuk high speed dan berat motor ini di 182 kg jadi, buat teman-teman semua yang pengen pakai motor ini secara harian mungkin masih oke karena kendaraannya nggak terlalu berat gimana rata-rata kalau kita ngomong big bag ataupun moge rata-rata udah jauh di atas 200 kg dan satu hal yang menarik adalah motor ini memiliki tinggi jok ke tanah hanya 78,5 cm jadi, kalau kita lihat dari tinggi rata-rata orang Indonesia yang mungkin 160 kg ke atas di bawah 175 kg motor ini nyaman dikendarai karena kaki kita pasti napak nah, contoh ya, kakinya bisa napak sempurna jadi, peluang kita untuk kepleset atau penjatuh bego eh, jauh lebih kecil dan, kalau kita lihat riding position-nya sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh dengan All New Kawasaki Ninja yang dilaunching pada tahun 2018 karena, kalau kita lihat posisi stang-nya memang lebih tinggi daripada posisi jok jadi, badan kita nggak perlu terlalu maju dibandingkan sama motor moge yang bener-bener 500 cc ke atas nanti coba kita lihat kita ada ZX-10 posisi riding-nya seperti apa pastinya lebih lebih bongkok daripada motor ini dan, kalau kita lihat lebih lanjut mungkin bisa dilihat di sekitar dashboard jadi, sebenarnya sekilas tampilannya agak mirip dengan Kawasaki ZX-636 sekilas ada beberapa hal unik nah, cara menyalakan motornya jadi, ini off ini standby dan nyalainnya kita tekan ke bawah Upset down-nya sudah dari Soa dan, motor ini sudah immobilizer jadi, yang dimasukkan immobilizer adalah motor ini tidak bisa dinyalakan tanpa kunci asli karena kunci aslinya pastinya sudah dilengkapi dengan chip jadi, kalau teman-teman bongkar ini ada chip yang kodenya pasti sama dengan kode yang ada di motor ini jadi, dengan kunci palsu motor ini tidak bisa dinyalakan berarti, parkir dimanapun kalian aman asalkan tidak parkir di sembarangan tempat nanti diangkut Satpol PP nah, hal menarik yang tetap disematkan pada motor ini walaupun ini tipe standar adalah keberadaan KTRC atau Kawasaki Traction Control dimana, kalau kita lihat KTRC Traction Control fungsinya adalah mengontor traksi itu sendiri sehingga traksinya tidak berlebih sehingga memberikan tenaga yang optimal namun juga tetap aman bagi sepengendara dan, satu lagi motor ini sudah dilengkapi dengan riding mode atau power mode di sini tersedia F dan L F itu full, L itu low jadi, ketika teman-teman memilih powernya L berarti di fase power low itu berarti hanya sekitar 65% dari kemampuan maksimal dari tenaga motor ini yang bisa dikeluarkan jadi, untuk jalanan yang licin atau mungkin jalanan hujan besar kita setting powernya di low jadi, kita bisa berkendara dengan kondisi yang pastinya lebih aman dan, secara overall motor ini ganteng harga Rp 96 juta pastinya akan menjadi pertimbangan yang yang luar biasa dipertimbangkan gitu loh karena, kalau dilihat kompetitornya apa? mungkin kompetitornya motor-motor bekas seperti Kawasaki Yarnam atau Kawasaki Versys yang boleh dibilang ya beda platform dengan motor ini jadi, kalau kita lihat tagline untuk ganteng everyday untuk ZX25R ini adalah sebuah tagline yang tepat karena, kapan lagi kita bisa pakai motor sport posisi riding nyaman 4 silinder bisa dipakai harian nah, selanjutnya kita coba denger gimana suara dari ZX25R 250 cc 4 silinder segaris nah, biasanya kalau 4 silinder itu suaranya agak melengking di RPM atas kita coba denger ya suaranya oke jadi, walaupun yang laputnya standar tetap kalau pas kita geber RPM atas suaranya melengking benar-benar 4 silinder cuman, kayaknya kalau kita pakai motor ini di jalan kalau kenalpot standar orang nggak bakal ngasih kalau kita mau lewat jadi, memang disarankan ganti kenalpot nah, buat suara kenalpot yang disediakan oleh aftermarket yaitu Akrapovic dan Yoshimura kita lihat di video ini ya sebelum kita akhirnya nanti kita coba manggil salah satu tim marketing aranyi motosport untuk coba riding position dari motor ini ya, stay tune bro Akrapovic karbon mantap mantap wow drill force nah, buat detailnya gua akan dibantu sama salah satu marketing dari aranyi motosport yang ada di Kemang Mas Enderah lagi ngaca dulu Enderah iya halo Mas Yo apa kabar mas Enderah, kalau mau nanya biasa kalau customer datang ke showroom apalagi orang Indonesia biasa apa sih pertimbangan mereka memutuskan untuk beli Moge ini atau ini selain harga ya di luar harga apa kira-kira sebenarnya itu ada dua kemungkinan Om pertama dari segi tinggi kedua dari segi berat motor tersebut iya, jadi walaupun mereka suka sama motornya cuman kalau motornya terlalu berat atau terlalu tinggi ujung-ujungnya ga beli ujung-ujungnya ga beli nah, itu hal yang menarik jadi kebetulan yang lagi kita bahas kali ini di aranyi TV adalah Kawasaki ZX25R yang baru launching Mas Enderah, mungkin udah sempet kemaren akhirnya motornya nyampe nih nah, kalau kita lihat Mas Enderah tingginya berapa? 165 165 mungkin kalau kita lihat data statistik 165 adalah rata-rata 160-165 rata-rata tinggi orang Indonesia orang Indonesia, khususnya laki-laki nah, makanya kita mau jadikan Mas Enderah sebagai sampel nih boleh Mas Enderah coba duduk? boleh, siap nanti kasih testimoni ke kita oke, siap ayo, gimana Mas Enderah? jadi, Mas Enderah tinggi 165 coba duduk di sini nah, kalau kita lihat posisi kakinya agak jinggit tapi tidak signifikan dalam artian ini masih kategori oke lah untuk tinggi 165 dan posisi megang stangnya pun tidak terlalu bongkok kalau kita lihat masih lumayan tegak ya tegak dan berat gak Mas? enggak agak berat dari Ninja 2,5 pada umumnya iya bener, karena kan ini memang dari ini 4 silinder, pasti sedikit lebih berat cuman, kalau misalnya tadi yang kita ngomong motor ini adalah motor yang boleh dibilang semua cowok bisa ganteng everyday nih gitu karena posisi ridingnya gak terlalu pegel dan gak terlalu tinggi jadi, dipakai harian sih mungkin masih bisa dipertimbangkan lah ya masih cocok gimana? setuju gak? setelah ini Mas Hendra jadi orang pertama yang berkesempatan untuk nyawa motor ini nanti kasih masukan buat kita boleh, siap, boleh stay tune pokoknya bro HAVE IT atau MAH 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus terang kemarin gue sempet coba motornya Memang impresinya seperti itu Cuma kayaknya kalau cuma satu orang nyoba takut salah Makanya kenapa Mas Endra yang boleh dibilang Memang sudah terbiasa bawa Moge Kita coba kita minta tes Walaupun belum ada plat nomor Tapi tadi muter di sekitaran Kemang aja Jadi kita gak muter jauh Karena hanya untuk mengetes gimana sih rasa motor ini Dan tadi kita denger testimoni dari Mas Endra Kalau motor ini ternyata oke Rekomen jadi bisa ganteng everyday dong Ganteng everyday Ganteng everyday Jadi next ambil motor ini Mas Endra coba Ambil ZX25 cocok banget Rekomen ya Rekomen banget Untuk harga motor di bawah 100 juta Di bawah 100 juta Nah jadi itu Nah buat teman-teman semua Kurang lebih itu ulasan kita kali ini Buat yang mau lihat unitnya Ready di Arenji Motorsport Kali ini kita shooting dari Arenji Motorsport 3 Yang ada di Kemang Next Pantengin terus Youtube channel Arenji TV Dan follow Instagram dari Arenji Motorsport Untuk memastikan kalian mendapatkan informasi yang terbaru Berkaitan dengan dunia Moge Roda 2 Kurang lebih itu aja Sehat selalu Gue dengan Juara Renji Motorsport Dan juga Endra Renji Motorsport Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Wr. Wb Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax